Polikota Solo, Gibran Raka Wing Raka geram dengan pekerja proyek pembangunan masjid Raya Sheikh Zayed Solo yang masih punya utang makan di Warung Restu Bunda milik Dian 38 tahun. Jumlah utangnya tidak tanggung-tanggung yakni mencapai 145 juta rupiah selama 2 tahun pengerjaan masjid. Putra Sulung Presiden Jokowi Dodo ini memberikan tenggat waktu kepada pekerja proyek yang masih punya tanggungan utang di Warung Makan tersebut supaya segera melunasinya. Hal ini disampaikan Gibran di Taman Bandar Semanggi Pasar, Kliwon Solo pada Kamis 16 Maret. Gibran menyampaikan utang sebesar 1 juta rupiah saja bisa membuat Warung Makan tutup, apalagi hingga ratusan juta rupiah. Dia mengatakan sebenarnya berdasarkan keterangan pihak rekanan, pekerja proyek sudah diberikan uang makan. Gibran tegas akan mencari mandor proyek apabila tidak segera melunasi utang tersebut. Sementara itu, manajemen PT. Waskita Karya Persero Terbarukan menegaskan tidak memiliki kewajiban untuk membayar utang mandor proyek masjid Sehsyait Solo, Jawa Tengah. Menanggapi hal tersebut, proyek manajer SZGMS Solo, Adrian Syah, mengatakan sejak awal perseroan dalam hal ini, tim proyek sudah menginformasikan kepada warga dan warung-warung di sekitar lokasi proyek untuk tidak memberikan utangan. Kepada oknu mandor atau vendor. Himbauan tersebut diberikan sebagai bentuk antisipasi terjadinya hal-hal yang saat ini dialami oleh pemilik warung Restu Buda. Bahasanya Adrian Syah mengatakan pembayaran utang mandor ke warung bukan tanggung jawab dari Waskita. Dia juga mengatakan terkait informasi yang disampaikan pemilik warung tidak bisa dibenarkan sepenuhnya karena merupakan informasi sepihak tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Yang menegaskan tim proyek perseroan sudah memberikan nomor kontak dan juga fotokopita KTP dari para mandor supaya diselesaikan secara musyawara. Sebelumnya selama dua tahun pengerjaan begahnya Masjid Raya Seh Syed Solo Warung Makan Restu Bunda dihutangi pekerja proyek hingga Rp145 juta. Pemilik warung Dian 38 tahun mengaku dari awal para mandor menjanjikan uang makan dibayar tiap dua minggu sekali. Beberapa kali telat dibayarkan sampai tak dibayar sama sekali sampai proyek selesai. Para pekerja yang berhutang di bawah tiga mandor. Di antaranya mandor berinisial N yang memiliki utang Rp65 juta, lalu G yang berhutang Rp50 juta. Sementara mandor ketiga yang berhutang yakni berinisial G asal perodadi dengan utang Rp30 juta. Para mandor tersebut beralasan pembayaran dari pihak pengembangan AKI yang tersendat sehingga tidak mampu membayar uang utang tersebut. Sementara proyek harus tetap berjalan.